Hari kedua kecelakaan dua pesawat Super Tukano yang jatuh di lereng Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Petugas masih belum mengevakuasi puing pesawat. Hari kedua kecelakaan pesawat Super Tukano, aparat Brimopolda, Jawa Timur, dan TNI Angkatan Udara masih siaga di lokasi kejadian. Petugas gabungan masih berjaga-jaga di dua titik jatuhnya pesawat. Di antaranya di Desa Keduung, Kecamatan Puspo, dan Gunung Pundi, Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Petugas belum mengevakuasi puing-puing pesawat dan masih fokus mencari aguta tubuh korban yang masih belum ditemukan. Belum dipastikan kapan puing pesawat akan dievakuasi. Kedua ini kita pengamanan area karena kita seserahkan dengan rekan-rekan TNI Angkatan Udara, kita seserahkan rekan-rekan dari Paskas. Kita nyepam area, membantu-membantu apa yang nanti dibutuhkan dari itu. Masyarakat diimbau tidak mendekat kebangkai pesawat bila belum ada perintah dari otoritas terkait. Karena dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan bersama. Dari Probolinggo Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainews, melaporkan.